Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut setidaknya ada tiga negara yang tertarik bekerja sama dengan Indonesia untuk menggarap proyek LRT Bali. Ia mengatakan pada 2024 nanti proyek LRT Bali akan segera groundbreaking. Luhut menyebut tiga negara itu adalah Korea, China, dan Jepang. Letakan batu pertama atau groundbreaking LRT Bali ditargetkan akan dilakukan pada awal tahun 2024. Ya LRT Bali sekarang sudah dari kemarin Presiden sudah memberikan instruksi dan kami dengan Menteri Perhubungan akan segera mengadakan rapat untuk teknis melakukan studi. Walaupun studinya sebenarnya sudah ada juga tapi dengan mempertajam studi itu karena kalau itu tidak dilakukan maka 2026 itu kita akan bisa stuck tiga jam di airport. Jadi nanti akan LRT underground akan dibuat sampai ke Seminyak dan Cemanggi atau Canggu sehingga dengan demikian traffic di lapangan terbang Bali waktu kita mencapai 24 juta penumpang pada tahun 2025-26 itu sudah bisa teratasin.